Baik, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kita belajar tentang Subtema 2. Tentang apa Subtema 2? Kita coba Albertus Auleng. Subtema 2 membahas tentang manusia dan lingkungan. Ya, baik. Subtema 2 membahas tentang manusia dan lingkungan. Jadi ada interaksi. Ada interaksi manusia dan lingkungan. Apa yang akan kita pelajari lebih lanjut? Baik. Mister akan share screen materi. Anak-anak semua bisa matikan mic-nya. Kita akan menuju pada Masuk pada Subtema 2. Kalian sambil melihat buku juga boleh dipersiapkan bukunya supaya bisa nanti bisa menikmati dengan baik. Kita masuk pada halaman 5.8. Bersepeda. Silakan yang ada di layar. Ketua kelas mungkin mengawali membaca terlebih dahulu. Silakan. Luis yang ada di layar. Silakan dibaca. Bersepeda. Bersepeda. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga sama lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak sehingga tidak menimbulkan polusi. Selain itu dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Baik. Ganti. Alan. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja. Bahkan banyak orang yang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot-otot bagian betis dan paha saja. Namun sebenarnya bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh. Selain memperkuat otot-otot dan penampilan paha, bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian pinggul dan lengan. Baik. Aurel. Silakan selanjutnya. Jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Selama bersepeda, jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Efek positif terhadap jantung ini tentunya juga akan membawa efek-efek positif lainnya. Sebagai melancarkan peredaran darah dan oksigen. Dengan demikian kita bisa menerima dari munculnya gangguan-gangguan yang berkaitan dengan jantung dan peredaran darah dalam tubuh. Valentino. Salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Bersepeda secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Hal ini akan membuat kamu selalu bugat dan berenergi setiap seharinya. Bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Oleh karena itu, bersepeda dapat menurunkan berat badan, imunan lemak-lemak dalam tubuh kita yang menyebabkan kegemukan akan terbakar dan lambat laun akan hilang. Tubuh kita pun menjadi kembali ideal. Carly. Oleh karena bisa membakar kalori dalam tubuh, maka bersepeda juga dapat menurunkan risiko terkena penyakit diabetes. Penyakit diabetes disebabkan karena tingginya kadar gula dalam darah. Kadar gula dalam darah bisa tinggi karena gula dalam kurung glukosa yang kita konsumsi setiap hari dalam tubuh kita berubah menjadi kalori dan tidak mampu kita ubah menjadi energi. Timbunan kalori tersebut akan memicu meningkatnya kadar gula dalam darah. Ada pun penyakit diabetes sendiri bisa menjadi penyebab munculnya penyakit-penyakit lainnya seperti jantung, strok kulit, mata, ginjal, dan penyakit lainnya. Baik, pijat. Manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres seperti yang telah dijelaskan di atas. Bahwa bersepeda merupakan kegiatan olahraga yang menyenangkan. Bersepeda memberikan hiburan tersendiri bagi kita pada waktu pagi dan sore hari untuk bersepeda sambil melihat-lihat indahnya pemandangan dan suasana sekitar cukup elektif untuk mengurangi stres. Baik, kita kembali lagi pada pokok bahasan kita. Kamu lihat di paragraf pertama, anak-anak. Nah, kira-kira kata pokoknya mana? Kalimat utamanya mana? Maiknya dinyalakan. Valentino, kalimat utamanya mana? Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan, sekaligus menyehatkan. Kita masuk paragraf kedua, Merania, anak-anak. Bersepeda dapat menyenangkan otot-otot tubuh. Bapak baiknya dimatikan, biar suaranya tidak feedback. Yang bicara saya yang menyalakan, yang lainnya dimatikan. Masuk paragraf selanjutnya. Coba Riji, yang mana? Kalimat utamanya. Jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung, kita akan lebih terjaga. Ya. Terus, selanjutnya. Aurel. Salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya. Tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Ya. Poni? Poni? Poni juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Ya. Paragraf selanjutnya. Raihan. Ayo, Raihan. Suaranya. Suaranya. Ada katerobel. Micnya. Belum masuk. Coba dibantu. Charlie. Oleh karena bisa membakar kalori dalam tubuh, maka bersepeda juga dapat menurunkan resiko terkena penyakit diabetes. Baik. Bayu. Silahkan, Bayu. Pasti belum bisa connect. Bayu. Sudah masuk. Konsentrasi, Bayu. Ricat. Dibantu. Terakhir. Berarti manfaat bersepeda adalah mengurangi stres. Jika kita lihat anak-anak semua, tentu saya yakin semua pasti bisa bersepeda. Apakah ada yang tidak bisa bersepeda di antara kalian? Adakah yang tidak bisa bersepeda? Sudah bisa semua ya. Nanti sepeda ya. Dinyalakan micnya kalau bisa menjawab. Sudah bisa? Ya. Sudah. 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 Ya. Sudah. Kalau kita tidak bersepeda, itu juga selain memberikan kesehatan bagi tubuh kita, ternyata dapat membakar lemak-lemak jahat, bikin kita kolesterol. Ya kan? Lemak-lemak jahat tadi dibakar. Kalori-kalorinya itu. Dan menurunkan resiko terjadinya penyakit diabetes. Apa unis? Diabetes unis. Diabetes itu apa? Diabetes. Ditulis ya. Kata-kata yang penting diabetes disebut juga gencing manis. Gencing manis. Bukan gencing asin ya. Gencing manis. Halus. Ya. Jadi diabetes disebut juga gencing manis. Nah. Kalau kita lihat tadi, bisa membakar kalori dan seterusnya. Sehingga tubuh kita menjadi sehat. Nah. Kemudian selanjutnya anak-anak. Kita akan masuk pada... Nah. Ini. Ini sayangnya biasanya kalau kita belajar seperti ini, kita pergi ke lab IPA. Namun hari ini kita tidak bisa ke lab IPA. Ya sudah. Kita hampir itu ulajar. Kamu lihat bagian-bagian tengkora. Kamu tahu tengkora enggak? Ini. Tengkora ini. Perhatikan. Kenapa tengkora itu? Bagian mana tengkora itu? Bagian kepala atau bagian atas? Bagian bawah? Ke tengah? Bagian kepala. Bagian kepala. Bagian kepala. Ya. Kamu lihat ini bagian-bagiannya. Sekarang tunjuk bagian tengkora kalian mana. Silahkan semua berdiri. Coba semuanya berdiri. Berdiri. Yang tersebut, kamu tunjuk bagian tulang tengkora. Bagian tulang tengkora. Oke. Tunjuk diri sentuh. Disentuh pakai tangan kalian sendiri. Kemudian ada tulang rahang, Bapak. Ada tulang selangka, tulang leher. Kita bisa. Tengkora kanan. Yang masih bersuara. Mohon micnya dimatikan. Yang menyanyi. Ini siapa? Ayo. Konsentrasi. Kita belajar. Berikutnya ada. Kamu lihat bagian lengan atas. Di bagian lengan atas. Disini ada tulang belikat. Ada tulang pengumpil. Dan ada tulang hasta. Nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi. Termasuk pada bagian bawah, anak-anak. Di bagian bawah. Ada tulang kering. Ada tulang petis. Coba sih pegang kaki kalian. Yang kamu rasakan. Mana yang namanya tulang kering. Mana yang namanya tulang petis. Yang bagian depan kira-kira disebut tulang kering atau tulang petis. Di kaki kalian. Coba diraba. Diraba dan dirasakan kaki kalian. Silahkan. Bagaimana? Tulang kering, tulang petis. Kering. Nah inilah. Tulang pada lengan manusia. Tulang pada lengan manusia. Apa saja tulang pada lengan manusia? Ada tulang lengan atas. Lengan atas. Ini bagiannya ya. Kalau seperti ini biar kamu bisa melihat. Nah kemudian ada tulang hasta. Tulang pengumpil. Tulang pergelangan tangan. Dan tulang telapak tangan. Ini tulang telapak tangan. Pergelangan. Coba semua begini dadah. Coba dadah. Saya tanya. Silahkan dadah tangannya. Kamu dadah ini menggunakan lengan apa menggunakan telapak tangan? Tulang telapak tangan. Tulang tangan. Lanjut pada tulang kaki. Ada tulang paha, tulang kering, tulang petis, tulang tempurung lutut. Tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Oke. Dari sini, Mister akan berhenti dulu. Mister akan buka PowerPoint. Kita akan masuk pada ini. Sudah bisa melihat di layar kaca HP kalian? Baik, rangka tubuh manusia silahkan diamati. Apa saja anak-anak fungsi rangka itu? Ayo. Yang pertama adalah sebagai penyangga dan penunjang tubuh. Yang kedua, pelindung organ dalam dan memberi bentuk tubuh. Yang ketiga, alat pergerakan pasif dan tempat otot melekat. Nah, informasi-informasi penting ini silahkan ditulis ya. Tidak usah menunggu Mister menyuruh nulis. Tapi kalau kamu menemukan informasi ini penting, untuk ditulis silahkan ditulis di buku. Yang keempat, tempat pembentukan sel darah hematophysis. Dan yang kelima adalah tempat penyerapan dan pelepasan kalsium. Anak-anak sekalian, pada pertemuan sebelumnya, Mister Alpon telah menjelaskan kepada kalian bahwa kita memiliki dua organ gerak, yaitu organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Organ gerak pasif itulah yang kita sebut sebagai tulang. Dan organ gerak aktif kita sebut sebagai otot. Nah, kalau kita bicara rangka, berarti manusia dalam hal ini sebagai apa? Sebagai termasuk vertebrata, ya. Karena memiliki tulang belakang. Oke, kita akan lanjut. Nah, ini. Dari atas, silakan diamati, ada tulang bengkora. Ya, ini kamu amati semua. Ada tulang rusuk, tulang lengan. Nah, inilah disebut vertebra atau vertebrata ini, ya. Titik ini disebut tulang belakang, kan anak-anak. Ini. Ya, paham ya? Coba mic-nya dinyalakan. Oke. Ya, bisa melihat ya, dengan jelas ya. Kemudian ada. Ya, kita masuk pada bagian tulang lengan atas. Tapi sudah dijelaskan, ada tulang selangka, tulang lengan ini, dari sini. Ya, kemudian ada tulang pengumpil. Kamu lihat. Kemudian bagaimana dengan tulang bagian bawah, ada tulang paha, tulang petis. Ya, tulang kering. Seperti yang masuk terlebih dahulu. Cukup untuk mengamati? Cukup. Cukup. Sekarang coba kekuali lagi, ya. Tunjuk mana dahi. Dahi kalian, mana dahi kalian? Dahimu mana dahimu? Oke. Tulang ubun-ubun kalian mana? Sesuai kan dengan itu. Kira-kira mana itu, namakan ubun-ubun. Ada tulang belakang ini ada di bagian bawah. Di bagian bawah. Kemudian ada tulang pelipis. Ya, tulang pelipis ya. Kalau di lihat di sini ada juga tulang baji. Kemudian tulang pipi. Tulang rahang di bawah. Kemudian ada tulang hidung. Ini ada tulang juga. Kemudian ada tulang rahang. Nah, anggota gerak. Ini anggota gerak bagian atas. Ini silahkan ditulis dengan anak. Ini penting. Kalau tadi sudah ditulis, ya sudah. Kalau belum ditulis, silahkan ditulis. Anggota gerak atas itu ada tulang lengan atas. Ada tulang pengumpil. Ada tulang hasta. Tulang pergelangan tangan. Dan tulang jari tangan ini. Oke, coba naiknya dimatikan. Biar ada suara yang feedback masuk. Sudah? Lumpa. Nah, selanjutnya ada tulang bagian bawah. Apa saja tulang bagian bawah? Tulang bagian bawah itu dimulai dari tulang paha. Ya, kemudian ada tulang temburung lutut. Ada tulang petis. Ada tulang kering. Ada pergelangan kaki. Ada tulang telapak kaki. Dan juga ada tulang jari kaki. Ya, mister ulang. Tulang, tulang bagian bawah. Ya, atau organ gerak bagian bawah. Itu dimulai dari ada tulang paha. Tulang temburung lutut. Ada tulang petis. Tulang kering. Tulang pergelangan kaki. Ada tulang telapak kaki. Dan ada tulang jari kaki. Lengkap sudah, anak-anak. Ya, jadi dari organ yang bagian atas dan bagian bawah. Ini silakan kalian catat pada buku kalian. Supaya nanti kalian di rumah juga masih bisa belajar. Namun demikian, nanti selepas sesi ini, anak-anak juga bisa akses masuk pada sahabat literasi kota Pasuruan. Di sana, mister sudah berikan beberapa materi pembelajaran, termasuk yang sudah ada di classroom. Nah, itu kamu baca. Kemudian untuk mengakses video pembelajaran, anak-anak, silakan masuk pada Glory Power Rock YouTube channel, di channelnya mister. Di sana ada organ gerak. Organ gerak nanti ada backgroundnya berwarna biru. Nanti bisa kalian lihat lebih lanjut. Beberapa waktu yang lalu sudah dikirim sama mister nolpon. Hanya nanti perlu dibahami lagi, supaya kalian bisa memahami apa yang dimaksud dengan organ gerak termasuk fungsi-fungsinya. Oke ya, jelas ya? Sudah? Cukup? Kita akan masuk pada halaman selanjutnya. Ya, berikutnya ada fungsi tulang. Apa saja fungsi tulang? Fungsi tulang yang pertama adalah membentuk kerangka. Ya, fungsi tulang itu membentuk kerangka yang berfungsi untuk menyanggat tubuh dan otot-otot yang melekat pada tulang. Saya ulang, jadi fungsi tulang itu yang pertama membentuk kerangka yang berfungsi untuk menyanggat tubuh dan otot-otot yang melekat pada tulang. Yang kedua, menyokong memberikan bentuk. Menyokong ya, menyokong memberikan bentuk. Ketiga, melindungi organ vital. Contoh, di dalam kepala ini terdapat banyak syaraf-syaraf. Maka dia akan terlindung dengan adanya tulang-tulang tadi. Empat, membantu pergerakan. Hubungan antara tulang dengan otot ini tidak bisa dipisahkan. Oleh sebab itu, terdapat organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Di mana organ gerak aktif inilah yang menggerakan organ gerak pasif untuk memberikan dorongan, untuk melakukan sebuah pergerakan. Yang kelima, memproduksi sel darah merah. Memproduksi sel darah merah. Dan yang keenam adalah tempat penyimpanan garam mineral. Yang keenam, tempat penyimpanan garam mineral. Contohnya, apa? Kalsium. Contohnya itu kalsium salah satu contohnya. Memproduksi sel darah merah dan tempat penyimpanan garam mineral. Selanjutnya, di sini tertulis fungsi tulang hasta. Fungsi tulang hasta. Apa saja fungsi tulang hasta? Yang pertama adalah sebagai penunjang kerangka tangan manusia. Sebagai penunjang kerangka tangan manusia. yang kedua, membantu pergelangan tangan untuk memutar. Membantu pergelangan tangan untuk memutar. Yang ketiga, membentuk tulang lengan bawah. Yang ketiga, membentuk tulang lengan bawah. Yang keempat, menunjang lengan bawah untuk mampu bergerak. Menunjang lengan bawah untuk mampu bergerak. Kamu tulis singkat-singkat ya. Lima, menyimpan mineral dan menghasilkan sel-sel darah pada sum-sum tulang. Yang kelima, menyimpan mineral. Jadi fungsi tulang hasta itu adalah menyimpan mineral yang menghasilkan sel-sel darah pada sum-sum tulang. Yang keenam, bekerjasama dengan tulang pengumpil. Bekerjasama dengan tulang pengumpil untuk menyusun lengan bawah pada tangan manusia. Saya ulang, bekerjasama dengan tulang pengumpil untuk menyusun lengan bawah pada tangan manusia. Yang ketujuh, mendukung lengan bawah untuk pergerakan. mendukung lengan bawah untuk pergerakan. Yang ketelapan, melekatnya otot-otot lengan. Melekatnya otot-otot lengan. Yang kesembilan, sebagai penarikan otot. Sebagai penarikan otot. Dan yang terakhir adalah fleksibilitas sendisiku. fleksibilitas sendisiku. Sudah ya? Terima kasih kata saja. Sebagai penunjang kerangkat tangan manusia, membantu pergelangan tangan, membentuk tulang lengan bawah, menunjang lengan, bekerjasama dengan tulang pengumpil, mendungung lengan bawah, tempat melekatnya otot-otot lengan, menarikan otot dan fleksibilitas sendisiku. Nah, bagaimana dengan anggota gerak bawah? Terdiri dari, terdiri atas apa saja anggota gerak bawah? Tadi Mr. sudah jelaskan nih, ada tulang paha, tulang tempurung, tulang petis, tulang kering, tadi sudah kamu tulis ya, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Ini tadi sudah kamu tulis. Ya, baik anak-anak, silakan kembali ke layar kaca, ke monitor. Bagian-bagian tulang, tadi yang sudah kita jelaskan, harapannya Mr. bisa memberikan visualisasi, dan memberikan bayangan, bagaimana bentuk tulang yang sesungguhnya. Maka dari tadi, Mr. tidak hanya bercerita, tetapi memberikan ruang kepada kalian, memberikan ruang visual, dan di sana berdapat gambar yang bisa kamu amati. Dengan demikian, kamu akan menjadi lebih memahami, dan lebih mengerti, bahwa sebenarnya tulang-tulang tadi, termasuk bagian-bagiannya, yang sudah dijelaskan, harapannya sudah kalian catat dengan baik pada buku kalian. Oke, silakan dinyalakan mic-nya. Dari beberapa tulang-tulang tadi, adakah pertanyaan? Tidak. Paham ya? Mengerti ya, Nana ya? Tidak. Baik. Kalau sudah mengerti, berarti pinter, sudah bagus. Kalian sudah benar-benar memahami konten yang kita pelajari pada sub tema 2. Nah, nanti kalian bisa mengamati lagi apa? Bisa akses YouTube. Dimiter sudah diberikan, atau masuk ke sahabat literasi, silakan belajar ini. Silakan masuk ke sahabat literasi, akses pada bulan Juli. Jule, tidak apa-apa. Belajar itu tidak ada batasnya. Dan semangat kalian. Kalian tidak boleh dipaksa. Kalau sudah capek, ya istirahatlah. 11 ya. Kalau kalian capek, istirahatlah. Tapi kalau kalian masih mampu, belajarlah. Kalian harus tetap semangat belajar, supaya bisa mendapatkan kontribusi positif, maksimal. Ya, itu harapannya, Mister. Ya. Nah, Pak Mister akan bertanya sama Ritchie. Ritchie, ada berapa organ gerak manusia? Dua. Dua. Luis, sebutkan. Apa saja dua itu? Aktif sama pasif. Aktif itu otot, pasif itu tulang. Tulang. Otot dan tulang. Baik. Nah, tadi dikatakan baru ada, kenapa kok otot disebut sebagai organ gerak aktif? Kenapa otot disebut sebagai organ gerak aktif? Rehan, apa Han? Dinyalakan micnya Han. Rehan nyalakan micnya. Mengapa otot disebut sebagai organ gerak aktif? Nyalakan dulu micnya Rehan. Rehan dinyalakan dulu micnya. Oke. Kenapa? Mengapa, Mister bertanya, mengapa otot disebut sebagai organ gerak aktif? Rehan. Ada yang bisa bantu? Diangkat tangannya. Mengapa otot disebut sebagai organ gerak aktif? Nah, yang bisa angkat tangan. Langsung angkat tangan. Tunjukkan. Oke, Ritchie, kenapa? Karena dapat membantu otot untuk bergerak. Karena dapat membantu tulang. Dapat membantu tulang untuk bergerak. Saya tanya. Berarti otot, tulang di sini kira-kira kalau tidak ada otot bisa bergerak Anda? Tidak. Berarti ada perbedaan di antara keduanya? Tidak. Ada, ada perbedaan yang bisa kalian analisis. Ya, ada perbedaan yang bisa kalian analisis. Nah, tulang bagian lengan atas itu apa saja? Kalen. Tulang bagian lengan atas itu apa saja tadi? Tulang bagian lengan atas itu... Berarti tulang pengumpil. Terus, terus. Apa lagi? Semuanya yang bisa boleh bantu. Boleh angkat tangan. Kalau mau bantu, boleh angkat tangan. Kalau mau bantu, boleh angkat tangan. Angkat tangan begini. Tulang angkat. Tulang pelikat. Tulang pelikat. Tulang astah. Tulang astah. Tulang jari tangan. Tulang jari tangan. Bagaimana dengan... Berdengar bagian organ gerak bawah atau tulang bawah? Tulang bagian bawah. Luis. Tulang paha. Tulang paha. Valentino. Apa lagi selain tulang paha? Jari kaki. Tulang tempurung lutut. Ya, tempurung lutut. Tulang petis. Tulang petis. Tulang kering. Tulang kering. Tulang kering. Tulang kering. Kalau tadi ada tulang hasta dan tulang pengumpil. Berarti kalau di bagian bawah ada tulang kering dan... Tulang petis. 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 Itu beritanya. Itu yang dapat. Kalian paham. Jadi membedakan ya. Bagian atas dan bagian bawah. Kalau yang bagian kepala disebut tulang apa? Seperti apa tadi? Tulang tengkora. 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 Ya bayangannya kalau sebenarnya kalau karena kita tertutup semua ada rambut, ada sebumah ini masih aktif. Sudah meninggal. Nanti tengkoranya ya seperti itu. Jadi kepalanya disebut tulang tengkora. Bukan tengkora hidup loh ya. Kalau tengkora hidup lompat-lompat nanti. Lari kemana-mana. Oke. Pernah-anak. Penyenangkan dan mengembirakan pembelajaran pagi hari ini. Kita akan berhenti pada sesi pertama. Kemudian nanti kita masuk pada sesi kedua. Otomatik. Mister akan berikan tekan waktu 30 menit. Apa tidak? 30 menit istirahat. Cukup? Masuk jam 9.15 menit. Betul ya? Betul? Coba di tekan. Ya. Jam 9.15 lebih. 15 menit. Oke. Kita masuk pada matematika. Kita akan diskusi tentang pecah. Baik. Silakan anak-anak sekarang istirahat. Makan. Belum. Yang nyaman. Nanti silakan langsung rojin pada pukul 9 lebih 10. 9 lebih 15. Kita akan berhenti. Selamat istirahat. Pada sesi pertama. Dan see you. Sampai jumpa pada.